Selamat, Lin. Akhirnya, kau mau menangani hati indah. Terima kasih, Mas Adam, mau datang. Terima kasih, Pak. Langsung, masuklah ke dalam rakannya. Terima kasih, Pak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Jangan khawatir, Pak. Biar saya mengejar. Ayo cepat, Pak. Kita kejar, Pak. Ayo, Pak. Pak, tolong jaga rumah ini, Pak. Baik, Pak. Ayo, Pak. Ia, 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 Ia. Pak. Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa, Bang? Sebentar Bawa kemenyan sangat menyengap sekali di ruangan ini Aku juga menciumnya, Bang Astagfirullahaladzim Lalu apa itu, Bang? Aku tidak tahu Itulah yang membuat aku khawatir dan tidak bisa tidur Kau khawatir kenapa? Sudahlah, kita tidur lagi aja ya Iya, lagi makan giginya copot Ayo Masih giginya copot Bapak mau pesan apa? Kamu pesan lagi Terus sebentar Kenapa, jangan ketawa terus Nanti sakit Siapkan Ayo, terima kasih Nanti saja, Bang Langgitannya gimana, Bos? Iya, Bos Kemana gelas itu ya? Iya, kemana gelasnya? Iya Sepertinya lelaki tua itu ingin mengerjai aku Hebat juga lho Hebat juga lho Iya Bisa sulap lho ya Minum, minum, minum Kenyata dia punya kekuatan juga Juga kalau jajari Iya Hebat juga lho Gagal kamu Dia bukan pemuda sembarangan Dia itu rawan kita yang tangguh Masa iya? Kita yang sudah banyak makan asam garam Harus mengalah dengan pemuda ingusan itu? Ini soal ilmu, Ki Bukan soal umur Gigi tumbuh Menurut umur Tapi ilmu di dalam diri Bisa tumbuh Menurut pelajaran Yang dituntut Jangan pernah menganggap remeh lawan, Ki Lalu Bagaimana lagi? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, Ki Tenang Aku masih banyak cara untuk menyingkirkan pemuda itu Aku masih punya banyak piaraan Yang bisa aku suruh Seperti si belang Si dodol Si jengki Tenang, Ki Tenang Bagus Bagus Aku harap piaraanmu itu Bisa membantu kita melenyapkan Erwin Pak Gris Minta uang buat pergi ke pasar Masa keunganahnya, Gris? Tonghilap Jengkol mora Kasukaan bapak Iya, Pak Ayo setegi dulu ya, Pak Iya Ki Anak gadis semua cantik juga Bagaimana? Boleh buat aku? Jangan coba-coba mengganggunya Dia itu anak kesayanganku Maaf, Ki Maaf Aku cuma bercanda He, He, He... Terima kasih telah menonton! Nah, ini, ini dia. Inilah ayahnya. Ialah yang kulawan tempoh hari di pesta. Kenapa kau mau membunuh anakku? Dosa apa dia padamu? Aku adalah ayah budak yang menerima perintah. Tuanku memerintahkan untuk membunuh anakku. Kembalilah kau ke Tuan, kalau kau binatang suruhan. Tidak, aku akan kembali jika tugasku selesai. Sayang sekali. Di antara kita jadi musuh. Salah satu di antara kita akan mati. Aku untuk membela anakku. Dan kau untuk kejahatan. Ayah! Sayang sekali. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini hanya kewajiban ayah nak Untuk melindungi anak dan menantunya Haruskah kami pindah ayah Agar hidup kami Jadi lebih tenang Percuma nak Dendamnya tidak akan habis Dia akan selalu mengejarmu Kemana pun kamu pergi Aku taksir dia punya banyak ilmu simpanan Yang lebih kuat di atas ayah Jangan pernah lengah Dan selalu waspada Iya ya Sial Sungguh sial Ilmu apa yang digunakan siluman harimau itu Sampai bisa mengalahkan si belang Siluman itu sangat tangguh Kita tidak boleh menganggapnya remeh Lantas Apa yang harus kita lakukan Pokona Akimah tenang wae Dan nyahau kehebatan ayahnya Serahkan pada kami berdua Semua balai yang datang ke rumah ini Akan kami tolak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Maaf anak muda, bisakah kau menolongku? Terima kasih. 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 Bapak Lisan aku Untung kamu sembuh Siapa dia pak? Ini na Erwin Yang menyembuhkan kamu Terima kasih kak Tanpa kakak mungkin Lays tidak akan sembuh Baiklah Kalau begitu saya mohon pamit dulu Marina Erwin Bapak Anta Permisi pak Marina Erwin Terima kasih Ya sama-sama pak Erwin Kenapa dia bisa kenal Ki Hitam Atas apa yang mereka kejaran Apa mereka sudah berdamai Celaka Kalau mereka sampai berdamai Bisa hancur rencanaku Erwin Namanya bagus Sama seperti orangnya Tampan Bapak Anta Bapak Anta Bapak Anta Terima kasih telah menonton! 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 Di belakang rumah kita Kamu tunggu disini sebentar ya Hati-hati ya Bang Iya Kemana dia ya Itu dia Terima kasih Ampun Ampun Celaka hitam Kalau Erwin tahu Kalau Kiderol kita yang menyuruhnya Erwin pasti akan mencari kita Siapa majikanmu Nama majikan Kuki Hitam Berbagai macam cara sudah aku lakukan Tapi tidak satu pun Bisa mengalahkan Erwin Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri Apa maksudmu Aku akan beradu ilmu dengannya Bagaimana Jika kau yang kalah Aku akan tanggung semua resikonya Dia atau aku yang mati Bagus Hitam Jika kau berhasil membunuh Erwin Aku akan menambah separuh dari upaya sudah kita tentukan Sekarang Aku permisi pelaku Selamat bekerja Aku lupa jalan ke rumah Kihita Apa ini mungkin jalannya Bukan itu jalannya Ayo Ikuti aku anak muda Baik Bu Kenapa hatiku berdebar-debar ya Apa Kak Erwin mau datang Tapi bagaimana kalau benar ya Sebentar lagi kau akan sampai di rumah Kihita Nah ikuti saja jalan ini Baik Bu Ingat Erwin Kau harus hati-hati menghadapi Kihita Karena dia itu orang yang sakti mandraguna Yang kebal terhadap senjata tajam maupun senjata api Baik Bu Sekarang pergilah ke rumah Kihita Hadapi dia dengan jatah Terima kasih banyak Jasa baik Ibu tidak akan pernah aku lupakan Pergilah nak Permisi Bu Siapa Ibu tadi Aku tahu Dia bukan wanita biasa Kak Erwin Itu surah Kak Erwin Dia benar-benar datang Kak Erwin Iya Saya ingin bicara dengan kamu Sebentar Kak Erwin Kak Erwin Pak Padahal aku berencana ingin mengadangnya Dan menghabisinya Bapak Kak Erwin datang ingin melamarku Benar kan Kak? Jangan salah sangka dulu Ais Aku kemari bukan untuk melamarmu Aku kemari karena aku ingin menanyakan kepada ayahmu Kenapa dia ingin membunuhku Benar Pak Bapak ingin membunuh Kak Erwin Pak Benar Jawab Pak Aku sangat mencintainya Pak Aku mohon jangan sakiti dia Jangan Pak Asal kau tahu Chris Dia itu bukan manusia biasa Erwin itu manusia harimau Tidak Tidak mungkin Bapak masih bohong bohong Tidak Tidak mungkin Benar Is Aku bukan manusia biasa Aku manusia harimau Sekarang akan kubuktikan kepadamu Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Uis, sadar Uis Uis, Uis, sadar Sadar Uis, sadar Uis, sadar, sadar Uis Bapak, meskipun Kak Erwin manusia harimau atau hewan hina sekalipun Aku tetap mencintainya, Pak Aku ingin dia jadi suamiku Aku tidak ingin laki-laki lain, Pak Tidak, Pak Tidak, aku tidak setuju Kamu punya suami manusia harimau Batalkan niatmu Aku tidak setuju Aku ini orang tuamu Tapi, Pak Tidak ada tapi-tapi Aku tidak setuju Jangan coba-coba mengganggu anakku Jangan khawatir, Pak Aku tidak akan mengganggu anakku Kami sama-sama saling mencintai Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Jangan mencintai Hei, lagu Pak Sia Dipodaran Pak Sia Hah, ada apa ini? Watu Sebut permintaan terakhirmu Sebelum ku cabut nyawamu Jangan seomong kau hitam Aku lah akan mencabut nyawamu Jangan seomong ku cabut 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 nyawamu Ampun, ampun, jangan membunuhku Ampun, ampun Tepat katakan Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhku? Ayo, Job Ya, ya, aku bunuh kau dengan mengelupas kulit kepalamu Jangan, jangan, jangan bunuh aku Baik, aku katakan Siapa yang menyuruhmu? Kiampu 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 dukun seperti kamu Dia pasti disuruh orang untuk melakukannya Siapa dia? Aku harus menghentikan pertarungan ini Mereka tidak boleh saling membunuh Jadi hanya karena uang kau ingin membunuhku Jangan bunuh aku Baik Aku tidak akan membunuhmu Tapi kau harus dibeli pelajaran Agar tidak menyakiti banyak orang Jangan, jangan bunuh aku Bapak 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 Tolong 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 Ada manusia harimau Ada manusia harimau Kamu ini ngigau, Tong Siang bolong begini Mana ada manusia harimau Saya mah gak bohong Saya beneran Tadi saya lihat manusia harimau sedang bertempur dengan Ki Hitam Apa, Tong? Ki Hitam? Iya, Ki Hitam Nih, kalau kalian semua tidak percaya Ayo kita lihat ke rumah kita Ya sudah, kita lihat saja Ayo Pak Bangun, Pak Bangun, Pak Kenapa ini? Ada, Pak Bangun, Pak Ayo cepat, Pak, masuk Ayo Pelan-pelan Ayo Bapak Bapak Aa-AP Ha-A Bagaimana, Bawon? Apa Ki Hitam berhasil membunuh Erwin? Apa? Erwin? Erwin berhasil mengalahkan Ki Hitam? Terlaka. Pasti. Pasti Hitam memberitahukan aku dan Agak. Iya kan, Bawon? Kau telah mencerahkan aku. Bagaimana ini? Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Sebelum Erwin datang untuk mencariku. Aku tidak percaya. Aku bisa mengalahkan Ki Hitam. Semua ini berkata pertolongan wanita tua itu. Terima kasih, Ibu. Dimanapun kau berada, aku mengucapkan banyak terima kasih. Kau telah banyak membantuku. Apa benar Ki Hitam dicelakai oleh manusia harimau? Benar, Pak. Saya berani sumpah. Saya lihat sendiri tadi manusia harimau itu merobek wajah Ki Hitam, Pak. Seperti apa yang kau maksud manusia harimau itu? Begini, Pak. Badannya berbentuk harimau, tapi kepalanya manusia, Pak. Seperti apa rupanya? Kau mengenal orang itu? Nah, kalau itu tidak, Pak. Soalnya, sepertinya dia bukan orang sini, Pak. Mungkin pendatang. Kalau satu ketika orang itu muncul di hadapanmu, apa kau masih mengenalnya? Waduh, kalau itu sulit, Pak. Soalnya, saya sendiri melihat dari kejauhan, Pak. Bagaimana tampang dan rupanya, saya sudah tidak ingat. Maklum, Pak. Waktu itu saya ketakutan, Pak. Apa kau tahu? Ada apa antara Ki Hitam dan manusia harimau itu? Sepertinya begini, Pak. Ki Hitam dibayar oleh Ki Ampu untuk mencelakai manusia harimau, Pak. Itu sebabnya kenapa manusia harimau tersebut marah pada Ki Hitam, Pak. Ki Ampu? Iya, Ki Ampu. Kenapa, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas keterangannya. Iya, sama-sama. Permisi. Iya. Nak Erwin, si Ois sudah terbaring lama. Dia mengigau dan selalu menyebut-nyebut namamu. Oh, ini. Aku, Mere products terbaring lama. Kere yang terbaring2. Aku, Mere . Akhirnya kau sadar juga, Ois Kak Erwin Kak Erwin gak benci kan sama Ois Karena bapak jahat sama Kak Erwin Saya sama sekali tidak membenci kamu, Ois Kamu tidak ada sanggup bautnya dengan masalah kami Nah Erwin Tolong juga Ois Wak mau masak bumbur buat Ois Bang Erwin Kenapa kamu belum pulang Apa yang terjadi sama kamu Indah anakku Ayah Kenapa ayah datang ke sini, bukankah ayah masih sakit Iya anak Aku memang masih sakit Tapi aku mendengar kau menangis Jadi aku putuskan untuk datang kemari Maafkan aku, ayah Aku khawatir pada Bang Erwin Kenapa dia belum bulan juga Aku takut terjadi sesuatu sama dia, ayah Baiklah, anak Aku akan mencoba mencari keberadaan Erwin Terima kasih, ayah Ya Terima kasih telah mencoba 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 Sayang, kita sudah berapa lama ya pacaran? Sudah empat bulan. Oh iya ya, kamu kerja di kantor padi kan sudah hampir tujuh bulan. Seperti baru kemarin ya. Iya, apa kita mau kayak gini terus? Maksudmu? Apa tidak sebaiknya kita lanjutkan ke jenjang pernikahan? Bagaimana menurutmu? Aku, aku senang sekali, tapi... Tapi apa? Kamu belum mengenal baik siapa aku. Sebenarnya aku ini... Kamu itu anak dari orang tua, terus hidup kamu selalu menderita. Jadi kamu takut tidak bisa membahagiakan istri kamu. Iya. Sayang, aku itu cintanya sama kamu, bukan sama harta kamu. Jadi kalau Allah menentukan kita hidup susah, ya kita jalani itu bersama-sama ya. Tapi, aku ini bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa gimana? Kamu itu punya mulut satu, hidung satu, terus matanya dua, cakep-cakep lagi. Ini... Inga. Kenapa, Kak? Tidak. Aku harus pergi. Sayurin, tunggu, Kak. Ada apa, Kak? Aku harus menemui istriku. Permisi. Kak! Aku sudah melakukan dosa besar. Semayangnya aku mati. Ini... Erwin! Ayah! Bunuh diri adalah perbuatan pengecut anakku. Aku malu, Ayah. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi, kau akan lebih malu kalau sampai harimau piaraanmu mengganas dan membunuh banyak orang. Hanya karena kau seorang pengecut dan tidak mewariskannya pada anakmu. Aku pergi dulu. Ah! Tidak akan menyelesaikan masalah, nak. Pertobatlah. Siapa, Ibu itu sebenarnya? Tanyakanlah pada Ayahmu. Siapa dia, Ayah? Namanya Sauda. Dia adalah bibimu. Suaminya dulu Saudara Ayah. Tapi, dia gugur di medan pertempuran. Gagal. Gagal lagi. Aku tidak mau tahu. Uang yang kukluarkan sudah terlalu banyak. Dan aku tidak mau mendengar kata-kata gagal. Saya tidak habis pikirkan bagaimana caranya membunuh Erwin. Dia... Dia sangat sakti untuk saya hadapi. Aku tidak mau tahu, Kik. Aku tidak mau dengar alasan itu. Tuan muda. Kik hitam, yang ilmunya lebih tinggi daripada saya, tidak sanggup menghadapi Erwin. Bahkan dia hampir mampus. Untung. Untung saja Erwin masih berbaik hati, Tuan muda. Kenapa tidak kau saja yang mampus? Omonganmu itu terlalu besar tentang Kik hitam. Kau bilang, dia itu dukun nomor satu dari pulau Jawa. Bisa menghilang. Ranjanya jin. Lelambut. Tapi mana? Mana buktinya? Sekarang, Kik. Cari dukun sakti yang kesaktiannya melebihi Kik hitam. Tapi, Erwin pasti mengejar saya, Tuan muda. Karena, Kik hitam telah memberitahukan bahwa saya lah yang menyuruhnya. Karena itulah, kau harus mencari dukun sakti yang bisa mengalahkan Erwin. Apakah kau akan menyerah begitu saja? Dan mati konyol menghadapi manusia rimau itu? Kalau kau mau menyerah, silakan. Aku akan siapkan kain kafannya. Tapi kalau kau mau melawan, aku akan siapkan uangnya. untuk kau mencari dukun yang paling sakti. Baik. Kalau memang itu yang Tuan inginkan, saya akan mencari dukun yang paling sakti. Bagus. Bersiak. 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 Ya Allah Maafkanlah Aku sudah mendapatkan istri yang baik Tapi justru Aku malah ingin mengharapinya Bang Erwin Indah Ya Allah, terima kasih Kau telah mengembalikan suamiku Maafkan aku, Indah Maafkan aku Karena aku tidak bisa menjadi suami yang baik Abang, kenapa? Tidak apa-apa, Indah Aku hanya lelah Ada bunga indah berjuri Ada siang, malam, dan pagi Anak-anak datang dan pergi Di tulang misteri Ada cinta dan putus asa Ada cinta juga terikat Ada hidup dan juga mati Di tulang misteri Ada yang juga kenari Bangin sampai juga tsunami Tugur semisili berganti Maksudnya Tugur semisili berganti Tugur semisili berganti Terima kasih telah menonton!